Hari Raya Idul Fitri masih sekitar 3 pekan lagi, namun sudah ada warga yang mudik. Mereka memilih pulang kampung lebih dini untuk menghindari kepadatan saat mendekati Lebaran nanti. Ramadan baru berjalan sepekan, namun area keberangkatan domestik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten terlihat ramai. Pengelola Bandara mencatat Sabtu kemarin jumlah penumpang mencapai 70.740 orang dengan 555 pergerakan pesawat. Sebagian penumpang memang memilih mudik lebih dini untuk menghindari kepadatan saat mendekati Lebaran. Abdurrahman Alvivi, penumpang tujuan Makassar salah satunya, ia mengaku bingung dengan peraturan baru yang mengharuskan penumpang untuk uji usap jika belum mendapatkan vaksin booster. Suasana serupa juga terlihat di modem. Taufik Saleh dan Muhammad Rizal melaporkan dari Tanggerang, Banten dan Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.